Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Kenapa kau meminta hal seperti itu? Seharusnya kau fokus memperhatikan pemurnian guru? Ucap Tan Yun berkata dengan tenang. Guru, selain orang tua murid ini, kau adalah orang terdekat murid ini. Jadi menunjukkannya padaku tidak apa-apa. Sen Su Bing tersenyum seolah dia sedang menggoda orang-orang tuanya. Tidak baik seperti itu, Tan Yun menjawab dengan sangat sederhana. Guru, ucap Sen Su Bing memohon. Guru berkata, tidak, ucap Tan Yun menolak. Mata indah Sen Su Bing berbalik. Lalu perlahan bangkit, berdiri tegak dan anggun berjalan di belakang Tan Yun yang duduk bersila. Dia mengulurkan sepasang tangan seputih gioknya yang lembut dan mengulurkannya ke punggung Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun terkejut. Apa yang sedang kau lakukan? Sebelum kau menyentuh guru, kau harus mendapat persetujuan terlebih dahulu. Jika kau berani mengangkat kerudung dingin guru, kau akan diberhentikan sebagai murid. Sifu, kau terlalu banyak berpikir. Tanpa izinmu, aku tidak berani, ucap Sen Su Bing tersenyum. Dia meletakkan sepasang tangan gioknya di bahu Tan Yun, dan meremasnya dengan lembut. Intensitas pijatnya sedang. Tan Yun cukup nyaman. Segera, aroma keperawanan yang unik datang dari belakang dan menembus ke dalam hati Tan Yun. Di bawah kerudung dingin kurak-kurap, pipi tampan Tan Yun sedikit panas dan berkata, aroma tubuh gadis kecil ini benar-benar harum. Guru, apakah kau merasa nyaman? Ucap Sen Su Bing dengan lembut, dan suara alam tetap terdengar di telinga Tan Yun. Yah, rasanya enak. Tan Yun berkata, ketika kau bebas di masa depan, kau dapat membantu memijat guru lebih lama. Namun, mengapa teknik pemijatanmu begitu terampil? Suara Tan Yun baru saja terdengar. Dia merasakan sepasang tangan di bahunya gemetar. Kemudian dia merasakan sensasi dingin, yang datang dari punggungnya. Tan Yun tahu bahwa air mata menetes di punggungnya. Untuk apa kau menangis? Bisik Tan Yun. Aku tidak menangis. Ucap Sen Su Bing berkata dengan keras kepala. Setelah menyeka air matanya, dia memijat bahu Tan Yun lagi. Nada suaranya membuat Tan Yun merasa kasihan. Su Bing kemudian berkata, guru. Setelah ayahku dijebak oleh Gongsun Yangchun, Patriark menghapus kultivasi ayahku dan dia menjadi seorang pria tanpa kekuatan bahkan untuk melawan ayam. Waktu aku kecil, aku sering memijat ayahku, sehingga lama-kelamaan tekniknya menjadi terampil. Ucap Sen Su Bing. Mendengar perkataan itu, Tan Yun menyemangati, kau akan memiliki hari untuk menjatuhkan musuhmu. Percayalah pada guru, ya, ucap Sen Su Bing mengangguk, sebaiknya aku tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini lagi. Guru, murid ini sangat berbakti padamu. Boleh kau menunjukkannya padaku, ya, aku tidak akan menunjukkannya padamu. Ucap Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, guru ini, terlihat seperti berusia dua puluhan tahun. Ah, kau masih sangat muda. Tolong tunjukkanlah dirimu pada murid ini. Pinta Sen Su Bing penasaran. Aku sedang memperbaiki pil. Jika kau main-main, kau tidak akan menjadi muridku lagi. Suara Tan Yun dingin. Guru, tenanglah. Aku tidak akan melihat. Sen Su Bing tersenyum canggung. Meninggalkan Tan Yun yang duduk bersilah. Sepuluh hari kemudian, pengetahuan spiritual Sen Su Bing menyelimuti bejana ditunggu pemurnian dan terdengar seperti lonceng perak. Guru, menurut catatan dalam resep alkimiamu, sekarang 17 jenis obat ajaib telah bergabung menjadi hijau tua dan memancarkan aroma samar. Sekarang bisakah kau memasukkan obat ajaib sembilan langkah terakhir, yuhun blot ginseng ke dalamnya? Ya itu betul. Tan Yun melemparkan obat mujarab merah darah di dalam tungku obat. Dengan lambayan tangan kanan Tan Yun, penutup tunggu di tanah membumbung tinggi dan menutupi tunggu pemurnian dengan mantap. Pada saat ini, ginseng darah hantu perlahan meleleh dari tungku. Tiba-tiba, cairan hijau tua mulai menjadi kental dari tipis. Segera, itu berubah menjadi 12 pil cair hijau tua. Setelah pil cair terbentuk, pil itu mulai memadat dengan kecepatan yang sedikit tidak terdeteksi dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Saat senja, matahari tenggelam. Pada saat ini, sudah 33 hari sejak Tan Yun mulai memurnikan pil. Di aula bingking, Tan Yun, duduk bersilah, menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Guru, apakah kau baik-baik saja, tanya Sen Subing sedikit bersemangat. Ya, mulut Tan Yun sedikit miring. Singkirkan apimu yang sebenarnya, dan kau bisa membuka tunggu dan mengambil pilnya. Baik guru, ucap Sen Subing mengambil api di bawah tunggu merah ke dalam mulutnya. Sen Subing mengangkat tangannya ke arah tungku. Tiba-tiba, penutup tungku terbang menjauh dari tungku. Kemudian, peralatan di tungku melayang ke udara. Setelah terbang keluar dari tungku, mereka terbang dengan mantap di bawah kakinya. Namun, ada 12 pil hijau tergeletak dengan tenang di tungku. Terlihat jelas bahwa ada embryo yang meringkuk di dalam pil. Meskipun Sen Subing tidak dapat menyempurnakan pil terbaik, dia masih tahu bahwa embryo itu benar-benar janin pil unik dari pil terbaik. Pil embryo menunjukkan bahwa pil kebangkitan jiwa yang terbaik. Guru, guru, ucap Sen Subing mengambil satu dan berkata dengan suara gemetar. Ini benar-benar pil kebangkitan jiwa yang terbaik. Guru, kau benar-benar hebat. Sen Subing sangat gembira. Bukankah itu memang yang terbaik? Tan Yun tersenyum. Kepala Tang diselamatkan kali ini. Ucap Sen Subing mengambil pil dan tungkunya dan membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Guru, aku harus mengirim pil ini ke gerbang abadi sekarang. Kata Sen Subing berpamitan. Baiklah, ayo pergi. Sudah waktunya guru ini juga akan pergi, kata Tan Yun. Guru, jika murid ini mengalami masalah mendesak, bagaimana aku bisa menemukanmu? Ucap Sen Subing enggan berpisah dengannya. Kalau begitu pasang bendera ungu di gunung Changling, ucap Tan Yun. Yah, aku mengerti. Ucap Sen Subing menjawab sambil tersenyum. Guru, bukankah kau mengatakan bahwa kau memiliki keterampilan untuk diberikan padaku? Tanya Sen Subing. Ambil slip batu giok kosong. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya ke Sen Subing. Nah, ini dia. Ucap Sen Subing menyerahkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun memegang slip giok di tangannya dan memanipulasi kesadaran spiritualnya untuk menyusup ke slip giok. Itu menyapu giok dan meninggalkan deretan tulisan tangan yang padat di slip batu giok. Sesaat kemudian, dia menyerahkan slip batu giok itu kepada Sen Subing dan mengatakan kepadanya, Subing, kualitas terbaikmu adalah atribut ganda ruang dan waktu. Keterampilan ini sangat cocok untuk kau. Kau harus mengingat skillnya sekarang, dan kemudian hancurkan batu giok itu. Sangat misterius, Sen Subing bergumam dalam hatinya, mengambil batu giok dengan kedua tangan, dan tidak sabar untuk menyusupkan pengetahuan spiritual ke dalam slip batu giok. Pada saat itu, baris-baris tulisan muncul di benaknya, Dewa Es. Kitab Suci Bingking dinamai Sen Subing. Kitab Suci dibagi menjadi sembilan putaran, dua belas lapisan per putaran. Satu kali pemurnian, ruang konversi kedua, tiga belokan ruang waktu turunan, empat putaran menentukan langit dan bumi, sembilan menjadi dewa. Setelah membaca Kitab Suci Bingking, Sen Subing menatap Tan Yun dengan tatapan yang kompleks, bersemangat, bingung, bersemangat dan takut. Karena ini adalah keterampilan yang bisa membuatmu menjadi abadi dan berkultivasi menjadi dewa. Dia tiba-tiba merasa bahwa gurunya sama sekali bukan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Ketakutannya adalah semacam kekaguman terhadap guru dari lubuk jiwanya. Su Bing, aku bukan berasal dari dunia ini. Hari ini aku mengajarkan keterampilanku. Jika kau berani membocorkannya secara pribadi, aku akan menghapusmu. Tan Yun berkata tanpa ragu. Sen Subing dengan cepat bersujud, aku bersumpah, jika kau mengungkapkan rahasiamu, aku akan mati di tempat. Su Bing, apakah kau ingat guru pernah berkata bahwa guru pernah memiliki seorang murid? Tan Yun memikirkan, Lingsia Supreme, yang mengkhianatinya dulu. Murid, ingat, jika aku menebak dengan benar, mantan murid inilah yang mengkhianatimu. Ucap Sen Subing berkata dengan jujur, murid ini berkata bahwa aku akan membunuh murid yang mengkhianatimu di masa depan. Yah, sebagai guru, aku akan memberimu kesempatan itu. Ucap Tan Yun mengepalkan tinjunya dan matanya tajam. Ingat, mantan seniormu itu bernama Lingsia Tianzun, dan kitab suci sejernih es yang guru berikan padamu ini adalah musuh bebuyutannya, ucap Tan Yun dengan dalam. Guru, aku akan mengingatnya. Sen Subing menjawab dengan hormat dan berkata, Guru, seberapa kuat Lingsia Tianzun ini? Apakah Tianzun adalah namanya? Tianzun adalah gelar di atas dewa. Sen Subing tentu saja tidak mengetahuinya. Itu juga namanya, niat membunuh Tan Yun perlahan memudar, dan menatap Sen Subing yang sedang berlutut. Dia sangat kuat, sekarang kau hanya selema semut di depannya. Ucap Tan Yun, sangat kuat ucap Sen Subing dengan ekspresi wajah yang berubah drastis. Subing, aku tahu kau terobsesi dengan alkimia. Ucap Tan Yun menghela nafas, tetapi kau harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat alkimia. Itu tidak sebagus keterampilan yang barusan aku berikan padamu. Kau harus meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih itu di masa depan. Murid, akan ingat apa yang guru ajarkan ini. Ucap Sen Subing sekarang tampak hormat dan tidak berani melakukannya lagi di depan Tan Yun. Baiklah kau ada urusan, guru ini ingin beristirahat di sini. Ucap Tan Yun tahu bahwa Sen Subing harus lebih dulu pergi sebelum dia bisa pergi. Jika dia pergi lebih dulu dan Sen Subing mengetahui bahwa pedang terbang atau senjata sihir terbangnya hanyalah senjata kelas rendah. Maka Sen Subing pasti curiga. Baik Sifu, aku pergi sekarang. Ucap Sen Subing meringis saat berkata. Begitu dia berbalik, Tan Yun tersenyum dan berkata. Di masa depan, kau tidak harus menahan diri di depan guru. Guru suka dengan cara hidupmu seperti ini. Hehehe, benarkah? Ucap Sen Subing tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum seperti bunga. Wajahnya menjadi sangat cepat, Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Benar saja, wanita itu seperti wajah anak berusia 3 tahun. Mereka berubah seperti yang mereka katakan. Guru, murid ini pergi duluan. Jika kau ingin aku memberi kau lebih banyak pijatan, kau harus sering datang menemui murid ini. Sen Subing tersenyum dan pedangnya terbang keluar dari aula bingking. Kemudian, awan hijau naik, memulihkan dinginnya masa lalu, dan melesat ke langit untuk mencegah Sen Subing kembali. Tan Yun tinggal selama setengah jam. Setelah memastikan bahwa Sen Subing telah pergi, dia dengan cepat melepas kerudung dingin kura-kura dan bergegas keluar aula. Bocah Bao, kenapa kau di sini? Tan Yun baru saja melangkah keluar dari pintu aula, dan sebuah suara terkejut terdengar di atas kepala. Wah ini sangat berbahaya. Ketika Tan Yun berbisik, pedang terbang Sen King Feng dan Sen Wende jatuh di depan Tan Yun. Aku menyapa penatua Sen dan penatua ke-6. Ucap Tan Yun membungkuk dan berkata, Aku datang untuk mencari kepala divisi. Aku ingin bertanya kepada kepala suku apakah aku bisa memanjat lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik untuk kedua kalinya dalam setahun. Tapi ketua divisi tidak ada di sini. Kata Tan Yun. Oh begitu. Sen King Feng memberitahu, Bocah Bao, ketika wanita muda itu pergi di masa depan, kau tidak boleh memasuki aula bingking tanpa izin. Jika Nona sampai tahu, ini adalah kejahatan besar. Yah, aku ingat. Tan Yun ketakutan. Kau tidak perlu bertanya pada Nona muda tentang memanjat menara. Sen King Feng menjelaskan, Aturan ini ditetapkan oleh nenek moyang kita. Tidak ada yang bisa mengubahnya tanpa izin. Yah, aku mengerti. Jika tidak ada yang terjadi, Aku akan pergi dulu. Kata Tan Yun. Melihat Sen King Feng melambaikan tangannya pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan pedang terbang dan terbang ke Gunung Chang Ling. Begitu Tan Yun kembali ke Gunung Chang Ling, Daniel menyambutnya dan mengucapkan selamat kepada Tan Yun. Lebih dari satu jam yang lalu, Sen Su Bing datang untuk mencari Sen King Feng. Melihat Sen King Feng tidak ada di sana, Dia memerintahkan Daniel untuk mengatur agar kau berkultivasi di Gunung Peri di area dengan aura terkuat setelah Sen King Feng kembali. Ketika Tan Yun mengatakan bahwa dia mengerti, Dia menginjak pedang terbang, Dan awan hijau melayang di atas puncak Gunung Chang Ling. Dia tidak menemukan lelaki tua itu mengibarkan bendera. Sepertinya detua belum menemukan sebelas bahan pemurnian itu. Gumam Tan Yun. Yah, aku akan pergi ke arena seni bela diri raksasa untuk sementara waktu dan memasuki pagoda ruang waktu biasa untuk berlatih selama beberapa waktu. Aku akan kembali dan melihatnya pada waktu itu. Gumamnya, setelah mengambil keputusan, Tan Yun menerbangkan pedangnya selama lebih dari setengah jam dan datang ke arena seni bela diri. Setelah mengantri di aula otorisasi selama tiga hari, Aku membayar Ling Xi 57 hari dan memasuki pagoda ruang waktu biasa nomor 678 untuk berkultivasi. Alasan membayar batu roh 57 hari adalah bahwa setelah 57 hari, pagoda ruang waktu terbaik akan dibuka. Pada saat itu, meskipun Tan Yun tidak dapat memasuki 108 lapisan kultivasi, Ia masih dapat memanjat 99 lapisan kultivasi. Satu hari berkultivasi di pagoda 99 lantai, menunggu dunia luar selama 10 hari, lebih baik daripada di pagoda ruang waktu biasa, satu hari sama dengan dunia luar selama tiga hari. Dia ken liu di aula otorisasi, Liu Dahai, melangkah keluar dari aula otorisasi, mencibir ke arah pagoda ruang waktu biasa nomor 678, kau akan segera mati, ucapnya. Liu Dahai segera menginjak pedang terbang, menembak ke lautan awan dan menghilang. Dua jam kemudian, Gunung Pangdaoksian, Gua Puncak, Liu Dahai melepas pedangnya dan membungkuk dan berkata, Penatua ketiga, bawahanku telah membawakanmu kabar baik. Masuk dan katakanlah, ucap Pang Si Yuan, ya, bawahanku ada apa? Tanya Pang Si Yuan, setelah Liu Dahai memasuki gua, dia melihat Lu Wu dan Pang Si Yuan sedang minum. Aku menyapa Penatua ke-12, Liu Dahai memberi hormat pada Lu Wu dan berhenti berbicara. Penatua ke-12 bukan orang luar. Jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, perintah Pang Si Yuan. Ini Penatua ketiga, Liu Dahai memandang Pang Si Yuan dengan kagum. Penatua ketiga, kau benar-benar seperti Dewa Peramal. Kau mengharapkan Tan Yun pergi ke arena seni bela diri untuk berlatih. Baru 2 jam yang lalu, Tan Yun memasuki pagoda ruang dan waktu nomor 678. Hahaha, bagus. Pang Si Yuan berseri-seri, Penatua akan membunuh kura-kura di dalam Gucci. Bajingan kecil ini tidak bisa lari lagi, ucap Pang Si Yuan. Ketika Liu Dahai membalikkan tangannya, sebuah token hitam muncul dari udara tipis. Dia memberikan token kepada Pang Si Yuan dengan kedua tangan. Penatua ketiga, ini adalah token cadangan untuk membuka pagoda nomor 678. Bawahan ini membawanya kepadamu sesuai dengan apa yang kau katakan sebelumnya. Sebelum itu, Pang Si Yuan memberitahu bawahannya yang bertugas menjaga aula otorisasi, Liu Dahai. Jika Tan Yun datang ke tempat latihan seni bela diri untuk berkultivasi selama periode tersebut, dia meminta Liu Dahai untuk mengambil token cadangan ruang pagoda tempat kultivasi Tan Yun dan membawanya ke Pang Si Yuan. Baiklah, setelah Pang Si Yuan menerima token, dia mengatakan kepadanya, kau harus kembali ke aula otorisasi dulu. Terutama di malam hari, periksalah untuk melihat apakah Shen King Feng diam-diam melindungi Tan Yun. Jika tidak, kau harus segera memberitahu aku. Kata Pang Si Yuan. Setelah Liu Dahai diperintahkan untuk pergi, Pang Si Yuan dan Lu Wu saling memandang dan minum dengan gembira tujuh hari kemudian, malam itu gelap gulita sehitam tinta, dan tidak ada bintang. Liu Dahai bola bali dan berkata dengan tegas, Penatua ketiga, bawahan ini menjamin dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang diam-diam melindungi Tan Yun. Bagus, bagus, sangat bagus. Bagus, ucap Pang Si Yuan tersenyum muram dan berkata kepada Liu Wu yang mabuk, Saudara Liu, kau bisa minum sendirian di rumah dingin. Aku akan membunuh Tan Yun dan kembali ke sini. Baiklah, terima kasih, ucap Liu Wu mengingatkan, kau harus berhati-hati. Tan Yun mungkin memiliki jimat di tangannya, Saudara Liu, jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jimat harta karun. Pang Si Yuan berjalan keluar dari gua dengan pedang terbangnya dan pedang itu segera melintas di langit malam yang gelap satu jam kemudian, di penghujung tengah malam, waktu yang buruk akan datang. Bulan gelap dan angin kencang. Saatnya untuk membunuh, di arena seni bela diri raksasa, sosok berkabut berkedip ke arah pagoda ruang waktu biasa nomor 678. Seperti hantu di malam hari, setiap kali tubuh berkedip, ia muncul sejauh 400 kaki. Sementara di dalam pagoda, pada saat ini, Tan Yun, duduk bersila, dia sedang menelan energi langit dan bumi. Dia peka terhadap suara aliran udara samar dari luar menara. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul. Dia tanpa sadar terbang di belakang gerbang menara, memutar dua simbol harta karun di antara tangannya, dan muncul di tangannya. Pada saat ini, gerbang menara meledak terbuka. Tiba-tiba, lusinan pedang terang meledak ke menara dari luar menara dan memotong pagoda dalam radius 300 kaki. Menerangi malam yang gelap. Hah? Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Ucap Pang Xiyuan dengan suara terkejut. Tan Yun, bersembunyi di balik pintu, melihat melalui pupil surgawi Hong Meng bahwa seorang pria bertopeng hitam di ranah alam pemurnian jiwa tingkat 6 memasuki pagoda. Tan Yun memiliki keringat dingin yang besar di dahinya. Ketika dia akan melarikan diri, pria bertopeng itu menutup pintu menara. Oke sampai di sini dulu ceritanya, lanjut ke part selanjutnya. Admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rezeki kalian dilancarkan juga. Terima kasih telah menonton!